1 Oktober 2014, Karen Agustiawan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina Persero. Pengunduran diri Karen sudah diajukan sejak setahun yang lalu, namun selalu ditolak. Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan sudah tidak bisa membendung keinginan Karen untuk melepas jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina Persero. Keinginan mengurus keluarga dan mengajar di Harvard University menjadi alasan utama Karen mengundurkan diri. Dahlan menilai Pertamina masih perlu membangun budaya korporasi. Ia khawatir jika sebuah BUMN sering berganti pimpinan, maka kondisi perusahaan cenderung tidak stabil. Dahlan juga mengatakan pengganti Karen akan diserahkan ke pemerintahan mendatang. Dia ingin mengurusi diri sendiri karena sudah 6 tahun dia mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk perusahaan dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Dan waktu itu kan misalnya banyak persoalan yang dia juga bisa selesaikan. Sampai sekarang Pertamina untuk tahun kedua masuk dalam Global Fortune 500. Saya kira cukup membanggakan dan ya saya tentu pengen dia tidak mundur. Tetapi karena sudah berkali-kali disampaikan dan sekarang pada titik yang beliau tidak mau lagi kalau dicegah.